6 Cara Mencegah Kulit Kering Selama Berpuasa Bikin Lembab dan Sehat Selama bulan puasa, kegiatan makan dan minum di siang hari harus dihentikan sementara waktu. Segala asupan yang masuk ke perut harus berhenti saat waktu imsak tiba. Selanjutnya Anda harus kembali berkegiatan sembari menunggu waktu berbuka tiba. Tidak bisa dipungkiri akan ada beberapa perubahan yang terjadi dalam tubuh selama berpuasa. Selain Anda harus berlatih menahan rasa haus dan lapar, permukaan kulit juga bisa berubah lebih kering. Meski begitu bukan berarti jadi alasan untuk Anda tidak berpuasa, karena ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi hal ini. Berikut adalah 6 Cara Mencegah Kulit Kering Selama Berpuasa Bikin Lembab dan Sehat Yang Pertama, Mengonsumsi Sayuran Bukan rahasia lagi kalau buah dan sayuran adalah sumber makanan sehat untuk mencukupi nutrisi tubuh. Bahan makanan ini perlu Anda masukkan dalam menu selama berpuasa. Pasalnya sebagian besar buah, buahan dan sayuran mengandung 90% air yang bisa mencukupi kebutuhan tubuh Anda. Kandungan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan bisa Anda dapatkan dari buah dan sayur. Manfaatnya bisa menjaga kulit dari kondisi kering selama beraktifitas di luar ruangan. 2. Menambah Asupan Buah Selain sayuran Anda bisa menambah asupan buah dengan buah-buahan segar seperti jeruk, buah lemon, semangka, timun, kubis, tomat, bayam, anggur, dan brokoli. Nikmati buah ini dalam menu berbuka ataupun sahur sebagai sumber energi tubuh. Agar semakin maksimal, tambahkan juga asupan protein seperti salmon, telur, ayam, dan karbohidrat yang tidak diproses seperti kentang atau ubi jalar. 3. Mencukupi Kebutuhan Air Memenuhi kebutuhan tubuh dengan air bisa membantu melembabkan kulit. Selain praktis, cara ini juga bisa menghindarkan Anda dari kondisi kulit kusam. Di samping itu, batasi mengonsumsi minuman yang mengandung kafein, teh, dan soda. Perlu Anda ketahui kandungan tersebut dapat memicu timbulnya dehidrasi pada tubuh. Sebagai solusi lain, Anda bisa menikmati kesegaran dari infos water dengan mentimun, min, dan lemon. Bahan-bahan tersebut akan melembabkan kulit secara instan dengan vitamin yang terkandung di dalamnya. 4. Melakukan Olah Raga Menjalankan puasa bukan berarti Anda harus absen dari kegiatan olahraga. Justru dengan berolahraga akan mencegah tubuh Anda dari serangan berbagai penyakit. Lakukan olahraga ringan secara rutin selama bulan Ramadan. Dengan durasi sekitar 45 menit dengan jadwal 3-4 kali dalam seminggu, cukup untuk Anda lakukan. Lakukan olahraga menjelang waktu berbuka, setelah berbuka, dan setelah makan sahur. 5. Istirahat yang Cukup Selanjutnya jangan lupakan untuk memperbaiki kualitas istirahat Anda. Memiliki waktu tidur yang cukup membantu untuk mengurangi berbagai risiko penyakit. Namun tidak bisa dipungkiri selama berpuasa, waktu tidur akan mengalami perubahan, terutama saat sahur. Jika berkemungkinan Anda bisa mengambil istirahat sebentar di tengah waktu kerja. Mempertahankan waktu tidur selama 8 jam adalah pilihan yang baik. Dan yang terakhir, melakukan perawatan kulit Tahap terakhir yang bisa Anda lakukan untuk terhindar dari kondisi kulit kering adalah dengan melakukan perawatan. Mulai dari pemilihan produk sampai dengan melakukan perawatan sesuai dengan kondisi kulit. Cobalah juga untuk mengeksfoliasi dan melembabkan kulit secara teratur selama bulan puasa. Selain itu disarankan untuk menghindari skincare yang mengandung alkohol dan pewangi. Alkohol adalah zat yang akan menghilangkan minyak alami kulit dan membuat kulit lebih kering. Itulah 6 cara mencegah kulit kering selama berpuasa, bikin lembab dan sehat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!